Keanekaragaman budaya dan produk unggulan Kabupaten Lampung Timur ditampilkan dalam Festival Wai Kambas tahun 2016. Pergelaran tahunan ini menjadi ajang untuk memperkenalkan keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Wai Kambas. Selain untuk pertunjukan seni dan budaya, juga digelar untuk memeriakan festival yang digelar tiap tahun ini. Tak lupa, atraksi para gajah juga turut meramaikan jalannya acara. Kita bisa harmoni sebenarnya antara warga dengan dengan yang ada di sini, konsul Wai Kambas bisa harmoni. Dan itu yang utama adalah bagaimana menjaga kesejahteraan lingkungan dengan tanpa harus merusak kita bisa menggarap hidang wisatanya. Festival Wai Kambas ini pun sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan wisata di Wai Kambas. Jika kembali rutin digelar, pengembangan wisata ke depan pun akan semakin meningkat. Hal tersebut otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru di Wai Kambas. Oleh karena itu, adanya festival Wai Kambas ini menjadi salah satu komentar yang sangat penting untuk memastikan agar daya saing pariwisata di daerah-daerah, khususnya di Lampung Timur ini, bisa lebih baik. Kemudian bisa dikenal oleh masyarakat luas bukan hanya di Indonesia, tapi juga lebih baik. Festival Wai Kambas pada tahun 2016 ini telah masuk hitungan yang ke-16 setelah absen selama tiga tahun. Lantaran terbentur agenda normalisasi kawasan Taman Nasional Wai Kambas. Dengan kembalinya digalakkan pengembangan pariwisata ini, masyarakat diharapkan turut melestaraikan hayati di kawasan ini. Destian Syah melaporkan untuk Nen.